Seperti yang dikatakan Imam Habib bin Abi Thabit, dikatakan Imam Salama, Syahrul Syaban, Syahrul Qura, bulan Syaban adalah bulannya pembaca-pembaca Al-Quran. Di antara maknanya bulan Syaban adalah bulan di mana para pembaca-pembaca Al-Quran pemanasan buat Ramadan. Orang-orang terbaik itu latihan, bukan ngandelin kemampuannya secara spontanitas nggak bisa. Para sahabat ada yang tiga hari hatam, ada yang empat hari hatam, bahkan Imam Syafi'i sehari dua kali hatam, itu latihan. Makanya mereka start dari Syaban, nah kita ngeliatnya itu doang, terus nggak latihan, langsung lah baca. Hari pertama Ramadan, tujuh juz, nggak pernah buka musaf semenjak setahun yang lalu, langsung tujuh juz. Hari kedua, resign. Amr bin Qais al-Mula'i, itu begitu masuk tanggal satu Syaban, belum tutup toko beliau. Libur. Imam Mulai dari tanggal satu Syaban, buka lagi syawal. Sibuk persiapan membaca Al-Quran dan ibadah menjelang bulan Ramadan. Jadi jangan lihat pas pertandingannya, itu pertandingan, itu hasil kerja keras sebelumnya. Ah bisa kalau nggak dilatih. Baca Al-Quran juga gitu, tahajud juga gitu. Kalau antum target nanti traweh, atau nanti kiamu leil, baca satu juz, dua juz, latihan dari Syaban. Bahkan sudah agak terlambat makanya. Ini fase terakhir buat latihan. Jadi kalau orang yang ambil kesempatan di Syaban, berat.